Kecelakaan tabrak belakang truk yang terjadi akhir-akhir ini bisa dibilang cukup memperhatinkan. Terkait hal ini, pemerhati masalah transportasi dan hukum Budianto mengatakan pentingnya pemasangan RUP dan reflektor, serta penunjang keselamatan lainnya, sebab menurutnya hal itu harus benar-benar ditegatkan agar keselakaan seperti ini tidak terulang kembali. Mengingat, menggunakan Rear Under Run Protection atau RUP atau penggunaan perisai kolong belakang alias pada bumper belakang truk sangat penting untuk menjaga keselamatan di jalan. Selain itu, truk juga harus memasang atau dilengkapi alat pematul cahaya berupa stiker atau reflektor pada badan truk. Lantas, apakah ada sanksi untuk truk yang tidak dilengkapi perisai kolong dan stiker reflektor? Dalam ketentuan pidana pasal 285 ayat 2 UU nomor 22 tahun 2009, bahwa kedua perlengkapan tersebut wajib dipatuhi. Ada pun bagi pelanggar yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah. Selain itu, perisai kolong belakang dan stiker reflektor telah dikategorikan sebagai perlengkapan keselamatan yang menjadi persyaratan teknis bagi setiap kendaraan. Hal itu sebagaimana yang tertera pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2021. Lebih jauh, guna dapat menghindari keselakaan tabrak belakang, Budianto juga mengingatkan kepada pihak perwenang agar lebih mengedukasi pentingnya menjaga jarak aman, mengatur kecepatan sesuai ketentuan, dan menjaga konsentrasi dalam situasi apapun. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!